Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa Titi Wati, wanita berbobot 350 kg asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah, akhirnya mendapat perawatan medis di rumah sakit. Evakuasi Titi dari rumah menuju rumah sakit berlangsung dramatis. Pintu rumah terpaksa dibongkar dan membutuhkan 20 orang untuk memandu Titi keluar dari rumah. Usai menjebol pintu depan rumah, 20 orang segera mengangkat Titi Wati ke tandu. Di tandu, Titi dibawa masuk ke mobil pikap yang membawanya ke rumah sakit. Kedatangan Titi menyita perhatian di rumah sakit Dori Silvanus Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 6 tahun menderita obesitas sehingga memiliki berat badan 350 kg, Titi Wati akhirnya mendapatkan perawatan medis. Titi sendiri sempat mengalami sesak napas saat proses evakuasi namun kondisinya berangsur membaik dan stabil. Titi akan menjalani operasi sistem bariatrik atau pemotongan lambung. 6 dokter spesialis didatangkan dari Bali, bekerja sama dengan belasan dokter lainnya guna membantu menangani kondisi Titi. Tim dokter telah mengambil sampel darah Titi dan siap menjalani prosedur medis. Titi yang lebih baik lah, seprosnya gitu. Bisa kembali lagi seperti awal Bu ya? Bisa kembali lagi seperti awal. Berarti Ibu siap menjalani seluruh tahapan medis Bu ya? Walaupun ada sedikit sesak, tetapi sudah kondisinya saat ini sudah relatif stabil. Sekitar setengah jam lalu sudah dilakukan pengambilan sampel darah. Sabtu esok Titi akan menjalani ron sendada, USG dan saluran pencernaan serta menguji anatomi jantung. Dari Palangkara, Kalimantan Tengah, Adesa, TAI News melaporkan.